Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur serius dalam penanganan virus penyebaran PMK pada hewan ternak. PM Prof. juga menerjunkan Satgas Pangan Kepolisian untuk melakukan monitoring ternak. Selain itu, kerjasama internasional guna mendapatkan ombadan vaksin virus tersebut. Merebaknya virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dalam pencegahan virus yang tidak bisa dianggap remeh tersebut. Bahkan, PM Prof. Jatim telah menerjunkan Satgas Pangan guna memantau trafik ternak dari luar daerah Jawa Timur. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur menjelaskan, selain Satgas Pangan, pihaknya juga melakukan kerjasama internasional seperti dengan Australia. Guna mendapatkan obat maupun vaksin virus yang menyerang mulut dan kuku ternak tersebut. Hal itu guna fokus Jawa Timur dalam penyembuhan hewan yang ada di Jawa Timur. Semua sapi itu barangan di sembelai. Iya, Pak Pak Pak. Sekian waktu sebelum di sembelai itu harus dilaporkan kepada dinas. Kalau nggak memiliki itu, itu daging nggak akan lagu. Nggak akan bisa dijual karena peredaran ini pun diawasi dengan ketahuan. Nah, oleh karena itu, kita sebenarnya sudah memiliki mekanisme untuk melindungi konsumen. Nah, jadi fokusnya di mana sekarang? Fokusnya adalah bagaimana menyembuhkan hewan-hewan yang sakit itu karena bisa sembuh. Dan dari berat, banyak hewan yang ada di Jawa Timur. Yang terkena memang proporsinya kecil. Tapi kan ini bukan sesuatu yang kita anggap remit. Jadi kalau di Jawa Timur ini justru yang paling kedengeran, karena kita yang paling aktif juga untuk mencari tahu. Bahkan sekarang kerjasama internasional kita jalan. Kemarin dengan Ibu Konjen Australia, Ibu Benul sudah turun untuk melihat hewan-hewannya. Karena mendapatkan vaksin dan obatnya, itu perlu kerjasama internasional juga. Jadi, saya ingin meyakinkan masyarakat di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia bahwa Jawa Timur ini benar-benar menjalankan sebuah sistem yang sudah terbangun dalam menjaga keamanan pangan di Jawa Timur. Emil menghimbau kepada warga Jawa Timur untuk tidak panik terhadap tirus tersebut. Pemprov Jawa Timur bakal cepat mendeteksi dan mengurangi penyebaran PMK tersebut.